Pemirsa dua anggota DPRD Cianjur viral setelah bersih tegang dan nyaris baku hantam usai mengikuti rapat Ban Musra Perda di gedung DPRD Cianjur. Keributan tidak berlangsung lama setelah anggota DPRD lainnya beserta warga melerai keributan keduanya. Dari video viral berdurasi 25 detik ini, dua orang anggota DPRD Kabupaten Cianjur terlihat nyaris baku hantam setelah keduanya mengikuti rapat Ban Musra Perda. Tampak dari belakang keduanya berjalan sambil berbicara dengan nada tinggi. Keributan pun terjadi namun dapat dilerai oleh Wakil Ketua DPRD Cianjur dan dua orang warga. Saat ditemui usai menggelar rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Cianjur Rustam Effendi mengatakan keduanya saat rapat Ban Musra Perda tidak terlihat ada perdebatan atau bersih tegang. Rustam juga mengatakan keributan kedua anggota Dewan tersebut tidak ada kaitannya dengan isi materi rapat. Usai melerai keributan tidak lama menghampiri keduanya dan sudah kembali seperti biasa tidak ada keributan lagi. Saat ditanya dari fraksi mana, Rustam Enggan menyebutkan namun belum diketahui pemicu keributan kedua anggota Dewan tersebut. Kejadian tadi seperti apa sih Pak? Salah paham biasa saja dan tidak ada apa-apa. Itu tadi cuma teman kita tadinya memang mau memberikan klarifikasi. Tapi mungkin karena situasinya kurang berkenan, jadi seolah-olah memang terjadi seperti sebuah keributan. Padahal tidak apa-apa dan kita sudah cek lagi memang sudah biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Sementara itu dari rekaman video viral, keributan dua anggota Dewan tersebut diketahui berasal dari fraksi Golkar, berinisial Asep Iwan dan Muhammad Isnaeni.